Pemirsa dalam pengajian yang diisi oleh Kiai Haji Syaifuddin mengatakan bahwa ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Ibadah ini dilakukan dengan cara menyembeli hewan kurban seperti sapi dan kambing yang mendapatkan pahala mulia. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Ibadah ini dilakukan dengan menyembeli hewan tertentu seperti sapi, kambing, atau domba pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tersirik tiga hari setelah Idul Adha. Kurban sendiri merupakan ibadah yang mulia dan syarat nilai sosial. Maka penting untuk menata niat agar ikhlas dalam pelaksanaannya. Hal itu disampaikan Kiai Haji Muhammad Syaifuddin Amirin, pengasuh pondok pesantren Al-Maliki, saat ditemui awak media dalam acara rahatan perayaan Hari Raya Idul Adha yang digelar pondok pesantren Al-Maliki beberapa waktu lalu. Putra pertama Al-Makfurullah Kiai Haji Amirin itu juga menjelaskan, Ibadah kurban yang dilandasi keikhlasan akan memberikan manfaat dan hikmah bagi orang yang berkurban maupun penerima daging kurban. Maka penting untuk menentukan niat yang ikhlas dan tulus sesuai dengan syariat Islam, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim Al-Maliki sendiri pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah menyembeli hewan kurban 14 sapi dan 8 ekor kambing yang selanjutnya dibagikan kepada masyarakat sekitar yang berhak mendapatkannya. Kurban sendiri berasal dari para santri dan warga sekitar pondok pesantren Al-Maliki, Pekalonga. Mungkin ada sedikit apa sih Pak I yang bisa kita petik dari kurban sendiri Pak I? Kurban sendiri adalah ajarannya Rasulullah, yang nilainya adalah yang sosial yang sangat tinggi. Karena kurban itu adalah intinya saling selatu budi dan bergeragi. Itu ajaran akhlak Sayyidina Rasulullah SAW. Perlu kita testarikan, perlu kita tingkatkan. Mungkin pada momentum Hari Raya Kurban ini, pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak? Pesan daripada itu adalah Rasulullah itu ajarannya dalam menjelaskan laku 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 laku. Berdiskusi tentang keumatan, berdiskusi tentang ekonomian umat, berdiskusi tentang pendidikan umat. Alhamdulillah dari berikutnya, sendiri dari manusia, dari TNI, dari Kemenak, dari Pempat, dari Kejaksaan, dari semua pemotas. Ada yang dari Rapi, ada yang dari Agar Musa, untuk saling menjaga daripada kestabilan daripada peka-pekalungan pada khususnya. Saya Ifro Bani, Botik TV, melaporkan.